Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Corner. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Mas Praska. Mas Praska, kalau sekarang sudah akhir tahun, sudah memasuki besok, sudah bulan Desember. Mereka yang memiliki uang berlebih, tapi yang tidak banyak-banyak banget. Apakah lebih baik daripada menabung mereka taruh di pasar uang? Jadi gini, definisi uang berlebih, karena uang yang sudah tidak terpakai untuk berinvestasi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara berinvestasi, sebenarnya dikembalikan lagi kepada profilnya. Kalau memang dia karena tipe yang agresif, untuk view, untuk long term, bahkan memang uang yang berlebih untuk bisa berani untuk berspekulasi, silahkan mereka bisa masuk ke instrumen kayak reksadana saham, atau mungkin langsung ke saham, atau fixed income lah yang lebih agak turun risikonya. Tapi kalau mereka katakan mau mencoba belajar, itu dulu mengenal reksadana, atau mau mencoba ya investasi yang risikonya relatif lebih kecil atau paling kecil, yaitu menurut saya masuk ke pasar uang tidak masalah. Karena ke pasar uang ini kan untuk jangka pada short term maksimal setahun, sehingga mereka paling tidak bisa melihat. Minimalnya berapa? Minimal untuk rupiah. Untuk rupiah itu rata-rata kalau saya lihat masih 100 ribu ya seperti itu. Dalam jangka berapa bulan bisa dikembalikan? Kalau untuk masalah redemption itu terkandang investor. Terkandang maksimalnya setahun. Nah minimalnya berapa? Minimalnya bebas. Jadi katakan investor baru masuk seminggu, baru masuk hari ini juga di redemption minggu depan tidak masalah. Jadi tapi rate-nya sangat kecil sekali karena kan pengembangan tidak terlalu besar. Nah tapi di sini yang saya mau sarankan adalah bagi investor untuk yang tipenya profil konservatif sekali, takut fluktuasi, takut pasar turun dan sebagainya, bolehlah taruh di pasar uang untuk sekedar juga bisa mengenal reksa dana. Dari yang paling return-nya memang kecil tapi risikonya juga paling kecil sekaligus juga bisa mendapatkan keuntungan yang tidak kalah menarik dengan deposito seperti itu. Berapa sih paling kalau misalnya mereka hanya punya uang 1 juta, 2 juta, bisa berapa persen keuntungan yang mereka dapatkan? Kalau keuntungan itu relatif terkait dengan produk ya, bukan dari nominal yang kita tempatkan. Karena kalau di bank kan tergantung dari besarnya nominal. Tapi kalau di reksa dana ini adalah rata. Jadi kontrak unit ya, kolektif. Jadi kalau fund manajernya katakan bisa menolah, bisa rata-rata 4-5 persen, maka mau yang masuk 1 miliar atau 1 juta dapatnya juga 4-5 persen. Oke, jadi walaupun uang 1 juta yang masuk bisa juga dapat 4-5 persen. Begitu ya, bukan berarti mereka ini harus khawatir karena tadi mungkin dipikirnya karena 1 juta jumlahnya kecil. Oh, menurutnya kecil. Akhirnya juga menjadi kecil, jadi tidak perlu masalah. Oke, bagi mereka yang untuk baru mau memulai, kira-kira berapa yang disarankan? Kalau untuk memulai... Kan mungkin ada kalangan berbagai, kalangan mungkin anak-anak generasi milenial yang mungkin punya uangnya masih sekedar terbatas. Atau juga kalangan ibu-ibu atau kalangan pengusaha seperti apa? Oke, untuk yang mungkin bagi uangnya terbatas atau ya katakan berlebih tak. Namun sangat mengkhawatirkan terjadi fluktuasi, bahkan koreksi kecil aja sudah khawatir sekali seperti itu. Menurut saya pasar uang yang menarik ya, kenapa? Karena untuk mekanisme belajar dulu mengenal industri pasar modal melalui reksadana. Nah, reksadana apa? Ia cari yang risikonya paling kecil dulu. Jadi mengenal mekanisme reksadana seperti apa, lewat pasar uang, dan mencicip ya rate yang mungkin masih reaktif kecil. Tapi paling tidak bisa bersainglah dengan deposito dan tambah lagi kan tidak kena pajak. Jadi kan pajaknya harus sudah dikenakan dalam padus saat pengelolaan seperti itu. Jadi menurut saya bisa untuk orang-orang yang sedipin bagi pelajar atau mungkin mahasiswa atau mungkin ya anak-anak muda yang baru bekerja dan ingin coba belajar investasi. Oke, baik. Terima kasih atas informasi. Semoga bermanfaat. Jadi ke depan mungkin pemirsa bisa terbuka pikirannya, oh ternyata ada pilihan lain. Ya, ini ternyata reksadana pasar uang yang bisa menjadi pilihan mereka untuk berinvestasi. Terima kasih Mas Pras atas informasinya. Dan pemirsa, Market Corner akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.